Pemirsa dalam rapat paripurna DPR ke-2 masa persidangan 1 tahun 2024-2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut rasio utang Indonesia di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN dan G20. Sri Mulyani memastikan pemerintah terus mengoptimalkan potensi pembiayaan non-utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang. Dalam rapat paripurna DPR ke-2 masa persidangan 1 tahun 2024-2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut rasio utang Indonesia sebesar 39,2 persen di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN dan G20. Menurut Sri Mulyani, kebijakan pengendalian utang terus dilakukan agar kesinambungan fiskal tetap terjaga. Sri Mulyani memastikan pemerintah terus mengoptimalkan potensi pembiayaan non-utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang. Pemerintah juga akan mengelola utang secara pruden sehingga target defisi tetap terjaga. Hal ini dilakukan melalui berbagai langkah termasuk pembiayaan kreatif. Optimalkan potensi pembiayaan non-utang untuk mengendalikan ketergantungan pada pembiayaan utang. Lebih lanjut disampaikan bahwa resiko utang pemerintah pada tahun 2023 masih dalam batas yang aman dan terkendali. Rasio utang adalah pada angka 39,2 persen termasuk terendah baik pada perbandingan negara ASEAN maupun G20. Sebelumnya Kementerian Keuangan melaporkan pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp266,3 triliun hingga 31 Juli 2024. Angka ini setara 41,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidek Channel